Yang pertama, emak saya itu suka bersedekat. Pak Edi, Bang Ijek, bapak-bapak, di depan ini rumah ini tak ada penghuninya, kosong. Dia datang ke rumah ini setahun hanya dua kali. Hanya untuk penduri saja. Saya bilang sama dia, emak, aku tak sanggup datang ke silauh, jauh. Naik mobil 12 jam. Naik pesawat, barang yang mau dibawa ini banyak, penuh mobil. Jadi aku hanya sanggup menghantar emak setahun sekali saja, seminggu menyelam puasa. Yang lainnya aku tak sanggup. Kata adik saya gitu juga, aku ada kerja, kami tak sanggup, emak, setahun sekali. Maksud kami biar supaya dia penduri sekali saja. Pergi dia ke pasar pagi arengka, pekan baru, dibelinya baskong kecil, 20 biji. Dibelinya daging, dimasaknya rendang sendiri, naik bis makmur deh ke kisaran. Sampai di kisaran naik becak dia ke sini, didatang ke, buatnya kenduri sendiri. Jadi lama-lama saya berpikir, kalau kita halang, dia pergi sendiri. Kalau kita hantar, kita tak cukup waktu. Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Jalan tengah, bawa lah motor tuh, bawa lah mobil tuh mah, supir kesediakan. Dia tak ada takut sama bis, tak ada takut, bawa lah. Rupanya ada satu dia takut. Aku pergi biasa, sendiri biasa. Cuman yang aku takutkan, lewat nanti ujung bagan batu, perbatasan, itu banyak reziah. Asal keluar nanti perbatasan tuh, ada adalah salah motor nih nanti. Kacang terlalu hitam, buat mobil saya tuh, kacanya saya pasang 80, tak ada surat izinnya. Kemudian, kuatnya tuh, saya model. Kuat, kemudian ditutup. Itu nanti kena periksa. Mak kok tahu? Aku udah kena selalu hasil. Lama saya berpikir, cumanalah best manita ditangkap polisi. Saya carilah yang saya ada acara, yang ada polisinya, saya print. Foto itu saya bingkai. Nanti kalau ada reziah, tunjukkan gambar. Terakhir, ada foto sama jenderal Tito Karnavian. Mak saya tak tahu. Dia tak bisa membedakan mana jenderal, mana kakak. Saya tunjukkan. Ini tanyanya, ini siapa? Segala polisi di Indonesia ini, ah inilah induknya. Sesudah beliau meninggal, barulah saya dapat. Dikatakan menyesal-menyesal. Barulah saya nampak balasan Allah terhadap mangkuk. Lihat, bagnya itu. Mangkuk yang sederhana, dua-dua bijinya cuman. Sepuluh penduri di makam Tuan Syed. Sepuluh di makam Atuk di belakang. Malam ini dibalas Allah. Ini sakut saya salah cakap. Dari polisi, tiga ribu kotak snek. Kemudian bertiga, polisi, Pemkap Asahan, dengan Pemkrop, itu sound system, kemudian tikar, dan tenda. Kemudian Bang Ijek, iring-iringan mobil, malam pertama dari Medan. Kemudian, nasi kotak, malam pertama, lima ratus kotak. Malam kedua, seribu kotak nasi. Seribu kotak snek. Malam ketiga, seribu kotak nasi, enam ratus kotak snek. Malam ini, tiga ribu kotak nasi. lima ratus snek. Seolah, macam-macam nampak muka dia tersenyum, nah inilah yang kau larang aku bersedekat. Kau larang aku bersedekat. Nah sekarang kau, kau tengok. Aku yang betul. Dia selalu keluar bercakap, bukan kau itu, aku itu. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Saya kepadanya, terima kasih. Masa ini, bapak ayah.